Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat dalam menjalankan kuliah dari ini. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai perkembangan sosial ekonomi masa reformasi. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Stephen Jepsi. Perkenalkan nama saya Vika Luskari. Perkenalkan nama saya Olivia Tardegirno Lipurba. Perkenalkan nama saya Bukwe Ayu. Apa itu reformasi? Reformasi merupakan sebuah gerakan yang mengendaki adanya sebuah perubahan kehidupan yang dijalankan di dalam bermasyarakat, perbangsa, dan bernegara. Dengan adanya reformasi ini, diharapkan mampu membawa perubahan dalam aspek-aspek kehidupan baik itu sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Dan reformasi di Indonesia sendiri terjadi kekuasaan rezim orde baru mulai runtuh, ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto, dan mengakhiri rezim tersebut. Maka Indonesia pada kala itu memasuki babak baru, yaitu menjalankan masa reformasi dan mengakhiri masa order baru yang setelah beberapa tahun berkuasa. Tahap laksanaan masa reformasi. A. Masa kepemimpinan PJ Habibie. Masa pemerintahan Presiden Habibie ditandai dengan mulanya kerjasama dengan dana moneter internasional untuk membantu proses pemulihan ekonomi. Keterpurukan ekonomi rakyat membutuhkan penanangan yang bersifat cepat dan tepat. Warisan pemerintahan terdahulu sebagai peletak dasar perekonomian nasional tentunya tidak dapat dihapus begitu saja dengan adanya pergantian pemimpin. Masa pemerintahan Habibie yang singkat ternyata menghasilkan 66 undang-undang, salah satu perundang-perundangan di era Habibie, yaitu menenggaskan arah perekonomian negara kita. Adalah diundangkannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan. B. Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid ditandai oleh beragam konflik diantaranya konflik antara pemerintahan dengan DPR mulai dari pemerintahan beberapa menteri kabinet persatuan dari Partai Golkar dan PDIP, Pengangkatan Ketua Mahkamah Agung, Pengangkatan Kaplori, yang berpuncak pada kedugaan keterlibatan Presiden dalam kasus Bulgate. Pemerintahan Abdurrahman Wahid berakhir melalui sidang istimewa pada tanggal 29 Juli 2001 yang disusun dengan dikeluarkannya Dengkrip Presiden 22 Juli 2001 isi Dengkrip tersebut pertama pembubaran DPR dan MPR, kedua pemukuan Partai Golkar, dan ketiga percepatan peribatan. Masa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri Megawati diangkat jadi Presiden pada tanggal 23 Juli 2001 melalui program kerjanya, ia menjanjikan dan akan menjalankan pemerintah dengan membangun kondisi dalam negeri yang kondusif dengan dukungan Parlemen, TNI, dan Polri, serta juga masyarakat. Dalam menjalankan pembangunan ekonomi, kerakyatan, dan memperkuat integritas bangsa, agenda reformasi salah satunya yaitu mengamanatkan penuntasan tragedi Mei. Namun temuan tim gabungan pencari fakta atau TPGF kurang menindaklanjuti hal tersebut. Dan Megawati juga masih ragu dalam menyikapi gerakan pemberdayaan masyarakat sipil. Terbukti ia masih enggan untuk melepaskan militer dari dunia politik. Berikutnya yaitu Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Di bawah kepemimpinannya menandai era baru demokrasi di Indonesia, di mana ia bersama Yusuf Kala terpilih melalui pemilu langsung. Harapan besar agar pemimpin baru dapat menuntaskan permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi. Namun, pemimpin hasil pemilu langsung itu pun juga tidak dapat serta-merta dalam membalikkan keadaan sebagaimana yang diharapkan. Kebijakan ekonomi, politik, kita masih bergerak dalam jalur yang sama dengan pendahulu sebelumnya. Penguasaan asing merambah dalam berbagai bidang kehidupan termasuk perbankan, telekomunikasi, industri otomotif, dan juga pertambangan dan perairan nasional Indonesia. Keadaan sosial ekonomi masyarakat pasca reformasi baru langsung. Ada dua, yaitu yang pertama, kondisi sosial pasca reformasi. Setelah masa order baru berakhir banyak sekali pemasalahan sosial yang bermunculan seperti kasus besar yang terjadi pada kala itu yang mana timur-timur ingin melepaskan diri dari Indonesia. Dan hal tersebutlah yang membuat terjadinya peperangan yang mana Indonesia ingin mempertahankan mereka untuk menjadi bagian dari Indonesia. Namun, Presiden Indonesia pada kala itu B.J. Habibie melepaskan mereka dari Indonesia sehingga B.J. Habibie dilengselkan dari kekuasaannya sebagai Presiden pada kala itu. Bukan itu saja, masih ada gerakan yang ingin memisahkan diri dari Indonesia seperti GAM. gerakan A.J. Mordeka dan OPM Operasi Papua Mordeka. Namun, pemerintah pada masa itu memberikan mereka kebijakan daerah masing-masing atau otonomi daerah. yang kedua, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia. Sejak berlangsungnya krisis moneta pertengahan tahun 1997 membuat ekonomi Indonesia sangat mengalami ketepuhukan yang luar biasa, hal tersebut dilihat dari nilai tukar, rupiah terhadap dolar yang mengalami pelemahan. Karena, keadaan ekonomi yang memburuk tersebut maka sulit untuk pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Upayanya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah melihat adanya lima sektor yang harus dibenahi. Pertama, memperbanyak lapangan pekerjaan dan investasi baik dalam dan di luar negeri se-efisien mungkin. Dua, menyediakan fasilitas kesehatan baik itu obat-obatan para dokter dan lainnya didapatkan dengan cara yang mudah dan harga yang terjangkau. Tiga, menyediakan berbagai bahan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau oleh rakyat. Empat, menyediakan fasilitas-fasilitas umum dengan harga terjangkau. Lima, menyediakan fasilitas di bidang pendidikan baik, keuang sekolah, dan evaluasi kritis terhadap produk reformasi. Reformasi pada tahun 1998, salah satu agendanya adalah dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945. Tujuannya yaitu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulat menerakyat, HAM, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi, negara demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Disepakati bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau dikenal dengan istilah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI serta mempertegas sistem pemerintahan presidensi amandemen terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan tugas dan mewenang dari lembaga tertinggi negara dan lembaga tertinggi Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah atau disebut DPD dalam sistem ketatanegaraan kita merupakan hal hasil amandemen ketiga terhadap Undang-Undang Dasar 1945 lembaga ini hadir untuk mengakomendasi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR hakikat keberadaan DPD menurut Cimli Ashiki pada mulanya ditunjukkan untuk mereformasi struktur Parlemen Indonesia menjadi dua kamar yaitu Bikameral yang terdiri atas DPR dan DPD akan lebih bermakna kiranya jika kedudukan DPD bagi para pemilihannya bila mana mereka difungsikan secara sejajar dengan DPR dalam hal legislatif tentunya untuk dapat menepati posisi yang sejajar dengan DPR dalam bidang legislasi ini diperlukan amandemen kelima terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di mana dalam amandemen kelima ini diharapkan ide Bikameralisasi atau struktur Parlemen dua kamar yang sebenar-benarnya dapat dituangkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 mungkin hanya sekian dari pememparan materi dari kelompok kami mengenai materi perkembangan sosial ekonomi masa reformasi dan dalam penyampaian materi ini jika terdapat banyak kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf sekian dari kelompok kami selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati selamat menikmati